Halo salam sehat, tetap semangat ketemu lagi kita dalam Newsmaker Medcom.id bersama saya Indra Molana. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD secara resmi menyatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai teroris. Pelabelan tersebut diduga merupakan reaksi keras pemerintah pusat terhadap aksi KKB selama ini yang berpuncak pada gugurnya Kepala Badan Intelijen Daerah Papua, Brigjen TNI, Igustiputu, dan Ninugraha. Pembakaran dan perusakan sejumlah tempat vital seperti sekolah dan puskesmas yang semakin sering dilakukan KKB ini juga menjadi penyebab pelabelan teroris itu. Namun penyempatan KKB sebagai kelompok teroris menuai pro-kontra. Bagi yang kontra, penetapan KKB sebagai kelompok teroris dinilai akan berdampak serius bagi keamanan warga sipil di Papua dan berpotensi menyebabkan kekerasan dan pelanggaran HAM yang meningkat. Pantas benarkah penyempatan KKB sebagai kelompok teroris itu dinilai terburu-buru? Apa sebenarnya konsekuensi dari penyempatan label teroris itu? Kita akan berbincang-bincang dengan newsmaker kali ini, pengamatan terorisme dan intelijen UI, Ridwan Habib. Assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mas Ridwan. Sehat-sehat, terima kasih. Iya, semoga lancar ya kuasanya ya. Oke, baik Mas Ridwan. Nah ini terkait dengan pelabelan teroris terhadap kelompok KKB dan memang kalau kita lihat kan ekskalasinya meningkat ya kekerasan yang ada di Papua mulai dari pembakaran-pembakaran sebelah tempat vital seperti sekolah, kemudian puskesma, selalu kemudian penembakan terhadap anggota TNT Polri yang kita tahu juga kemarin menewaskan kabinda di Papua begitu ya. Nah Mas Ridwan, penyematan label teroris ini, saya ingin tahu dulu dari analisis Mas Ridwan, sebuah langkah yang tepat, sebuah langkah yang obat yang manjur untuk penyakit begitu loh Mas Ridwan. Ataukah cara yang kurang pas? Ya Mas Indra, kalau kita lihat dari pendekatan keamanan, sebenarnya proses menuju ke penyempatan label KKB menjadi teroris itu kan cukup panjang ya. Terkait dengan misalnya beberapa institusi melakukan kasihan terhadap itu. Misalnya BIN, BIN melakukan kasihan dan menganggap bahwa sudah layak disuruh dengan kompok separatis teroris. Dan semua perdebatan itu pada prinsipnya sebenarnya berakhir. Maksud saya perdebatan internal di lingkungan pemerintah. Itu berakhir setelah Menkopol Hukum mengumumkan resmi, melalui jumpa pes resmi bahwa pemerintah Indonesia menganggap KKB sebagai salah satu organisasi terorisme. Nah tentu ini kita harus lihat dulu backgroundnya. Seringkali karena kita ini sering membahas terorisme terkait dengan ideologi. Dalam hal ini misalnya CAD, Lombok-Lombok Pro-ISIS. Maka kemudian framing kita menganggap loh ini kan beda gitu. Ini kan tidak ada kaitannya dengan ideologi. Padahal kalau kita mau lihat dari kajian literatur, terutama kelompok teroris di level internasional, terorisme ini macam-macam mas Jendera. Ada yang memang backgroundnya ideologi dalam hal ini isi. Kemudian CAD, kemudian di Filipina Selatan ada Abu Sayyaf gitu ya. Tapi ada juga backgroundnya yang separatisme. Separatisme dan sudah di-level sebagai teroris. Kita tahu gerilyawan Kurdi di Turki di-level oleh pemerintahan Erdogan sebagai kelompok teroris. Padahal mereka separatif. Kemudian Macan Tamil, Sri Lanka di-level oleh pemerintah Sri Lanka sebagai teroris. Kemudian dulu IRA ya, Irlandia Utara. Nah itu juga di-level sebagai teroris. Nah jadi sebenarnya dalam konteks internasional, pelabelan kelompok separatif sebagai teroris oleh sebuah negara itu sangat-sangat wajar. Nah sekarang konsekuensinya apa? Ini kan sudah selesai perdebatan internalnya, pemerintah sudah satu kata. Konsekuensinya adalah bahwa dengan penyebutan label teroris, semua, ya saya ulangi, semua penindakan hukum di Papua dalam konteks KKB bersenjata, itu akan masuk dalam framework Undang-Undang V tahun 2018. Artinya mereka akan ditangkap, kemudian disidik menggunakan Undang-Undang Terorisme. Sama ketika Densi 88 menangkap, mohon maaf misalnya, Munarman. Sama ketika Densi 88 menangkap CAD, menangkap proisis. Jadi ini sama, nanti organ-organ atau kelompok-kelompok yang melakukan serangan bersenjata di Papua akan ditangkap, kemudian disidik dengan Undang-Undang V tahun 2018. Nah konsekuensi itu memang syaratnya panjang ya, nanti kemudian ada konsekuensi misalnya siapapun, nanti siapapun nih, siapapun yang memberikan bantuan, baik itu berupadana, propaganda, dukungan apapun, terkait dengan organisasi teroris KKB bersenjata itu, maka mereka bisa ditangkap nih. Jadi yang dulu-dulu misalnya kan sering ada perdebatan itu ada aktivis di luar negeri, namanya Veronica Koman, tiap hari melakukan tweet mendukung separatisme Papua, kok nggak ditangkap? Nah dulu barangkali polisi ragu nih, ditangkap mau pakai Undang-Undang apa, gitu kan? Mau pakai ITE atau mau pakai apa? Nah sekarang polisi tidak menangkap. Dengan Undang-Undang V tahun 2018. Pada pasal 13A Undang-Undang V tahun 2018, barang siapa-siapapun membantu propaganda penyiaran organisasi teroris atau kelompok teroris yang kemudian mengarah kepada terorisme, maka bisa kena ancaman hukuman minimal 5 tahun. Nah jadi dalam hal ini, nanti siapapun itu, aktivis-aktivis baik itu di luar negeri maupun di luar Papua, di Jakarta ada, di Surabaya ada, di Jakarta ada, yang pro dengan kemerdekaan dalam tanda petik ya, separatisme Papua bisa ditangkap dengan Undang-Undang V tahun 2018. Mas Ritwan, sebelum jauh ke sana Mas Ritwan, boleh kita mulai dari apa masyarakat membaca ini ya secara umum ya, karena kan tidak semua juga mungkin punya referensi atau literatur yang sangat kuat tadi seperti disampaikan Mas Ritwan. Kan kemudian kebijakan ini muncul beberapa waktu setelah kemudian ada perniagaan terhadap kepala BIN di Papua gitu ya. Kesan yang muncul, ini kesan ya, kesan yang muncul, bahwa ini adalah kebijakan yang sifatnya tanda kutip emosional. Kemudian muncullah disitu kekhawatiran berbagai pihak, kekhawatiran berbagai pihak ini bahkan datang dari Gubernur Papua sendiri. khawatirnya ada stereotyping masyarakat Papua itu adalah teroris. Stereotyping terhadap masyarakat Papua yang bahkan tidak di Papua sebagai teroris begitu. Dan kemudian aksi-aksi nanti yang akan dilakukan di Papua, baik oleh TNI maupun Polri dalam hal ini mungkin saja dari 188, ada bisa salah sasaran begitu loh Mas Ritwan. Boleh nggak Mas Ritwan menganesis dari sisi ini? Ya, memang kontroversi muncul. Yang kontra misalnya kan ada beberapa, tidak cuma Gubernur ya, saya kira ada beberapa juga tokoh adat, kemudian bahkan ada organisasi gereja di Papua yang menyatakan penolakan. Memang pro-kontra Mas Indra itu wajar ya. Dan pada awal sebelum kemudian pemerintah pusat dalam hal ini Pak Mabut MP mengumumkan, kalau Mas Indra lacak di rekan sejak pendapat saya di media sebelumnya, saya termasuk yang tidak setuju sebenarnya. Karena saya melihat bahwa problem itu nanti bisa melakukan semacam, menjadikan kelompok ini menjadi makin militan. Kelompok ini akan menjadi makin militan, orang yang sebenarnya sedikit terpojok itu biasanya militan. Tetapi kan bagaimanapun pemerintah sudah memutuskan ya, kalau pemerintah sudah memutuskan dalam hal ini konteksnya adalah kami sebagai akademisi, kita memberikan saran-saran ketika sudah diputuskan, maka resikonya ini. Resikonya tadi, satu, ada penjara yang harus lebih banyak kapasitasnya Mas Indra, kalau mau serius. Kemudian nanti proses penangkapannya juga harus melalui legal formal Undang-Undang V 2018. Artinya ini ditangkap hidup-hidup semaksimal mungkin. Tidak boleh kemudian narasinya adalah perang. Karena ini yang digenarasikan oleh OPM ya. OPM melalui berbagai macam channel mereka mengatakan, ini Jakarta menyatakan perang. Tidak bisa. Dalam hal ini Jakarta membuat mereka semakin kebawah, apa ibarat katanya apa ya, mendegenerasi, mendegredasi mereka, sehingga kemudian levelnya adalah Anda ini perutu, teroris. Tidak dalam level entitas yang sama sebagai sebuah dalam tanda petik kelompok negara gitu ya. Nah, dalam hal ini maka memang yang di depan harus polisi Mas Indra. Sementara TNI bisa membaik up tentu dengan peraturan yang melatar belakangi itu. Misalnya dengan, misalnya mereka sekarang menggunakan MOU antara Kapolri dengan Panglima. Tetapi sebenarnya ada peraturan presiden, yang dulu pernah kita bahas juga di Prostek ini, di Medkom, peraturan presiden TNI mengatasi terorisme. Sampai hari ini kan belum disahkan tuh di media presiden, belum kita tentangani. Saya kira ini saat yang tepat untuk melakukan penanda tanganan itu, karena dengan perpres itu, maka TNI secara legal, formal, dia bisa berada di Papua dalam kontes mengatasi terorisme. Nah, yang sekarang ini kan perbantuan nih, perbantuan ya, namanya perbantuan ya, kalau diminta ya datang, kalau tidak ya enggak datang kan gitu. Kalau sebelumnya, posisinya apakah berbeda? Mas Ridwan, sebelum ada pelabelan teroris ini, bukankah kelompok kriminal bersenjata itu, kemudian yang di depan adalah polisi juga sebenarnya? Ya, pada prateknya sebenarnya, justru yang sebelumnya ini memang rancu ya. Mau disidik dengan undang-undang apa gitu loh. Apakah dengan undang-undang KUHP, pasalnya yang mana gitu kan? Selama ini kan Satgas-Satgas yang dibentuk, kayak yang terakhir ini Satgas Memangkawi, atau Satgas Memangkawi itu bahasa lokal Papua ya, artinya puncak, Satgas-Puncak, Satgas Memangkawi ini kan, dia pakai KUHP gitu kan? KUHP artinya Anda merampok, Anda membunuh, yang ditangkap sesuai dengan KUHP itu. Sesuai dengan tindakan kriminalnya ya? Betul. Tetapi permasalahannya kan KUHP itu memang lebih efektif kalau ini yang melakukan pidana individual. Sementara kan ini berlompok. Ya, berlompok dan tidak cuma satu, berapa vaksi itu? Ada sekitar delapan pemerintahan kami. Vaksi-vaksi itu punya lidernya sendiri, punya jalur sendyata sendiri, punya daerah operasi sendiri. Sehingga kemudian agak menyulitkan memang dengan KUHP. Nah, salah satu yang kemudian dicoba pemerintah adalah dengan Undang-Undang V tahun 2018 ini. Makanya kemudian labelnya teroris itu ya? Ya, dengan konsekuensi label teroris itu, maka Undang-Undang V yang berlaku. Undang-Undang yang lain menjadi ikutan di belakangnya. Ada Undang-Undang TNI, di situ ada pasal 7, Undang-Undang TNI mengatakan TNI bisa melakukan operasi militer selain perang. Bisa di situ. Kemudian Undang-Undang Polri, dan juga Undang-Undang Intelijen ya, Undang-Undang 17 tahun 2018. Berarti nanti gambarannya, yang mengejar mereka ini siapa? Densus 88 kah? Atau bagaimana? Mustinya adalah Densus 88 Polri. Mustinya. Idealnya. Permasalahannya kan nanti menjadi taktikal, masih berada di lapangan. Memang kemampuan kelompok KKB bersenjata ini terbantu dari sisi geografis. Betul. Karena mereka lahir di situ, kan? Mereka lahir di situ sejak kecil, sejak anak-anak paham dengan gerakan anginnya, aliran sungainya, alamnya, suasana hutannya, hewan-hewan kecilnya, nyamuk-nyamuknya terutama. Dan itu sangat menguntungkan bagi mereka, bagi kelompok KKB bersenjata. Nah, kalau program taktikal, maka Polri perlu dibantu oleh personil-personil keamanan yang memahami tentang pertempuran gelia hutan. Terutama hutan vegetasi dalam, kalau bahasa kita itu rawa suntai. Merawa, sungai, pantai. Jadi, yang vegetasi yang kemudian bisa berpindah-pindah, mulai dari pelataran sampai kepada pegunungan. Nah, ini hanya dimiliki oleh TNI, terus terang. Karena BRIMOV sendiri pun, mereka ada sebagian yang memang sudah pernah dilatih dalam perang vegetasi dalam, tetapi keterampilannya tentu masih lebih tinggi TNI. Jadi, saya kira TNI bisa masuk ke situ dalam konteks satgasnya. Ya, itulah makanya kemudian kita-kita yang ngurusin kajian keamanan, mendekat memang perpres TNI ini segera disahkan, gitu. Supaya kemudian tidak bisa digugat. Loh, kok ada TNI di hutan Papua? Ini tujuannya apa? Pakai framework apa, kan gitu. Nah, kalau dengan perpres itu, maka sudah sah, gitu. Itu berarti penampilannya. Kendalanya apa kira-kira sekarang belum di tangan-tangan itu, Mas Ritwan? Ya, kalau dulu kan... Yang diketoyol, Mas Ritwan. Ya, nggak apa-apa, kita buka aja ya. Kalau dulu setahu saya, semua institusi sudah setuju. Ya, sudah diparah, gitu ya. Memang ada satu institusi yang belum clear, ya. Nggak usah disebut, tapi institusi yang belum. Oh, iya. Tapi ada satu institusi yang belum parah, gitu ya. Alasannya kenapa ya, Mas Ritwan? Ya, nggak tahu juga. Saya mungkin problem internal, ya. Kenapa itu nggak parah. Tapi setahu saya, institusi-institusi di bawah Payung Penkopol Hukam, itu semua sudah parah, kecuali satu institusi. Tetapi sebenarnya Presiden kan sebagai pimpinan tertinggi. Tinggal langsung aja. Dia bisa saja membaipas, ya. Membaipas parah itu dan kemudian mengesahkan. Apalagi dalam kondisi sekarang mendesak ini, kan. Situasinya mendesak di Papua. Oke. Mas Ritwan, apa namanya? Gambaran yang ada sekarang ini, kan setelah penetapan label teroris, kemudian Densus Bersiaga, tapi walaupun belum turun, begitu ya. Tapi gambarnya 400 pasukan setan TNI, begitu. Ini kan, apa namanya, seolah-olah gambaran masyarakat ini mau dibawa ke, bahwa di Papua nanti itu akan kembali menjadi daerah operasi militer, begitu loh. Makanya kemudian reaksi-reaksinya kan tadi ya, ada khawatiran, salah tasaran, stereotyping, dan lain sebagainya, Mas Ritwan. Ya inilah saya, makanya tadi Mas Indra staffnya nelpon, saya, wah seneng banget nih, bisa diundang. Karena ini bisa menjelaskan, menjadi, Medkom ini bisa menjadi media yang kemudian mendudukkan permasalahan pada posisi yang pak. Karena saya melihat media-media yang lain, mohon maaf ini ya, terbawa arus viralitas. Ada prajurit berjel-jel, bernyanyi lagu pasukan setan, lalu dianggap seolah-olah Yonis 315 Garuda, Yonis 315 Garuda itu seolah-olah sengaja diperintahkan oleh Panglima TNI atau Kepala Staff berangkat dalam konteks KKB sebagai teroris. Padahal sama sekali tidak, sama sekali tidak, kelompok KKB itu tidak kemudian ditangani dengan Yonis 315. Yang terjadi adalah Yonis 315 ini menggantikan ratusan batalion lain yang selama ini sudah berbulan-bulan bertugas di Papua. Jadi ini rotasi rotasi normal. Rotasi yang normal dan ini ya, reguler ya, reguler sebenarnya. Rotasi reguler yang kemudian berangkat adalah Yonis 315 dan satu batalion dari Jember. Jadi ini sebenarnya rotasi reguler yang rutin mau ada penyebutan KKB teroris atau tidak, ini dilakukan. Sementara kan saya melihat media-media lain, seolah-olah ini pasukan setan ini mengejar KKB. Salah. Ini harus kita luruskan. Karena mereka nanti tidak ditempatkan di situ. 400 itu akan dibagi ke seluruh kabupaten yang ada di Papua. Mereka akan mendampingi kodam-kodam, baik kodam Kasuari maupun kodam Jendrawasih, melakukan pendampingan. Misalnya ada yang jadi Babinsa, Binsana ada yang jadi guru sekolah, kemudian ada yang menjadi penjaga-penjaga objek kita. Jadi ini harus kita luruskan, Mas Jendrawasih. Berarti bukan pasukan khusus yang kemudian mengejar KKB. Enggak, enggak. Karena kan alurnya begitu ini alurnya. Pertama, ada gugurnya Kabinda, lalu anggota BRIMO kalau tidak salah ada juga yang menjadi korban. Penembakan lalu pembakaran-pembakaran kan begitu kan. Lalu pemerintah menetapkan status label teroris di KKB. Lalu kemudian muncul 400 pasukan, istilahnya pasukan setan itu berangkat. Kan itu yang tergabar di masyarakat, Mas Jendrawasih. Betul. Padahal tidak begitu, Mas Jendrawasih. Betul. Nah itulah yang kemudian viralitas ini yang tidak terbendung. Saya belum melihat ada media berani meluruskan. Jadi saya mohon izin menggunakan Medkom ini untuk membantu menjelaskan ke masyarakat. Pertama, tidak ada penembakan Kabinda pun, tidak ada penyerangan ojek pun, pembakaran sekolah pun. Ini tetap berangkat nih. 400 ini. 400 pasukan ini ya? Tidak ada penyebutan KKB sebagai teroris pun. Mereka tetap berangkat karena ini bagian dari operasi rutin tahunan, reguler, menggantikan batalion yang sebelumnya bertugas. Biasanya reguler itu 5 bulan-5 bulan. Jadi mereka berangkat nanti 5 bulan kemudian akan digantikan batalion yang lain, yang baru. Bahwa mungkin di tempat tugas mereka akan berhadapan dengan KKB, ya sangat mungkin. Karena memang penugasannya begitu juga sebelumnya di KKB itu kan. Betul. Kalau mereka ditugaskan di kabupaten-kabupaten misalnya Sina, Puncak gitu kan. Kabupaten-kabupaten yang mereka menjadi basis pergerakan KKB, pasti akan berhadapan. Apalagi kalau berseragam ya. Itu menjadi salah satu target utama dari KKB mereka. Tapi bukan sekali lagi, bukan dalam konteks khusus melakukan pengejaran. Karena kalau khusus melakukan pengejaran, DPR mestinya teriak. Karena nggak ada latar belakang hukumnya. Betul. Nggak ada landasan hukumnya. Jadi sekali lagi 400 pasukan ini adalah rotasi reguler saja. Bukan sengaja diturunkan setelah pelebelan itu untuk mengejar KKB begitu ya. Betul, betul. Itu rotasi reguler saja. Tiap lima bulan mereka akan digantikan. Jadi yang kebetulan yang bertugas pada periode ini adalah dari batalion 315 Garuda itu. Yang kemudian menyanyikan lagu. Lagunya judulnya Pasukan Setan. Nah kemudian viral. Seolah-olah ini Pasukan Setan. Khusus berangkat ngejar Papua. Bahkan OPM sendiri kan kita ngelihat tuh. Terpancing juga kan mereka kan. Kita sambut dengan senang kita sikat gitu kan. Nah itu mereka terjebak juga gitu. Padahal Mas Indra menyerang atau menangani kelompok teroris seperti KKBOPM ini. Menurut saya ya dari kajian literatur dunia keamanan tidak bisa digelar dengan pasukan besar seperti itu. Pasti menggunakan regu-regu ketil kalau bahasa kita itu Nanggala ya. Nanggala bukan kapal selam itu tapi Nanggala Kopassus. Nanggala ini anggotanya ya saya gak bisa nyebutin detailnya tapi antara 7 sampai 11. Dan mereka ini adalah orang-orang khusus yang mempunyai kemampuan tempur luar biasa di atas kemampuan prajurit lain. Kalau dalam strategik 1 banding 20. Jadi 1 orang ini ibaratnya 1 orang lawan 20? 1 orang ini ibaratnya setara kemampuannya dengan 20 prajurit biasa. 20 prajurit ya? Bukan 20 orang ini ya? 20 prajurit. Jadi ini 1 pasukan bukan pasukan ya unit kecil Nanggala itu kemudian kemampuannya 1 orang seperti 20 prajurit. Jadi kemudian mereka inilah yang kemudian masuk ke dalam hutan tidak ada perintah pulang mengejar 1 titik sampai itu semua dapat. Nah ini deployment-nya rahasia orang-orangnya rahasia pergerakannya rahasia sehingga tidak mungkin kemudian diumumkan wah pasukan Garuda ya satu sisi sih mungkin menggetarkan gitu ya bagi kita wah bagi rakyat kan wah ayo seolah-olah peran gitu kan tapi sebenarnya nggak begitu ya supaya kemudian juga publik makin teredukasi nggak begitu jadi bukan dalam konteks khusus jadi garis bawahnya pelurusannya adalah 400 itu reguler sekali lagi apa namanya rotasi reguler dan bukan untuk mengejar di khususkan untuk mengejar KKB setelah pelabelan teroris selain itu juga caranya juga memang tidak begitu dengan pasukan besar kemudian melakukan patroli rame-rame begitu ya karena ada ada pasukan-pasukan khusus yang diterjunkan dan deployment-nya penugasannya rahasia begitu ya kalau Nanggala Nanggala ini memang benar-benar rahasia ya ini lebih setan dari setan gitu pasukan pasukan iblis dalam tanda petik ya jadi rahasia ini kalau mereka misalnya ditargetkan nih dalam waktu satu bulan tangkap jurubicara OPM ya mereka akan sampai pada satu titik itu jurubicara OPM tidak akan sadar bahwa dia sedang dikejar tahu-tahu dapat gitu kan jadi ini ini bukan dalam konteks ini apa ya dalam konteks war yang kosmetik gitu ya pakai devile kemudian wabers enggak enggak ini orang-orangnya senyap tidak mau diketahui dan tidak boleh diketahui tapi mempunyai kemampuan tempur yang luar biasa oke nah setelah ada konversi pers pelabelan itu ya kemudian sebelum Mas Ridwan menjelaskan detail ini sebenarnya saya sudah dapat gambarannya ini tapi di masyarakat ketika ada konvers seperti itu dan lain sebagainya lalu kemudian ada deployment 400 itu sebelum diketahui bahwa itu adalah rotasi reguler ya ini kan ada kesan bahwa dengan cara ini pemerintah terkesan emosional dan apa yang diambil langkahnya ini malah bisa memperparah konflik di sana gimana tanggapan Anda Mas Indra kalau dalam kajian kita untuk menguji coba satu strategi itu minimal sebutuh 30 hari satu bulan ini kan belum sampai satu minggu ya ya satu minggulah Pak Menko Polhukam menyatakan ini jadi ini pasti dicoba ini gitu masih dicoba dan dalam Undang-Undang 5 tahun 2018 Presiden itu mempunyai kewenangan jadi Presiden mempunyai kewenangan untuk bersama Menko Polhukam dan BNPT untuk menentukan satu kelompok ini menjadi organisasi teroris me-labelnya sebagai kelompok teroris gitu ya nah kalau saya melihat dari sisi kacamata akademisi ini psikologinya psikologi kemarahan Presiden jadi Presiden melihat situasi Papua yang sampai hari ini justru kemudian kekerasan ini meningkat padahal dari sisi pendekatan kesejahteraan kan di era Pak Jokowi ini sebenarnya lebih ya mulai pembangunan jalan coba dihitung lah kita bukannya ini berapa kali Presiden Jokowi kesana begitu ya bukan dalam konteks Pilpres ya kita lihat bagaimana berapa kali Pak Jokowi kesana Papua ini sangat psikologis banget bagi Pak Jokowi salah satunya adalah karena Bu Iryana gitu ya namanya Bu Iryana jadi ada 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 unsur psikologis satu tanah yang sangat dicintai oleh Pak Jokowi Papua itu jadi ketika melihat ada serangan-serangan seperti itu pembunuhan guru pembunuhan tukang ojek maka salah satu pendekatan yang belum pernah sama sekali dicoba oleh Presiden sebelumnya adalah me-labelnya sebagai Darori bahwa kemudian ini benar atau salah berhasil atau tidak ya kita tunggu Mas Indra 30 hari lah setidaknya baru kita lihat evaluasinya kan baru berpalan kajiannya berapa lama 30 hari enggak setelah penetapan biasanya kita melihat efek di lapangan gitu loh kita lihat efek di lapangan itu 30 hari setidaknya minimal dan ini baru bekerja ini teman-teman baik yang senyap maupun yang tidak senyap kita lihat nanti hasilnya seperti apa nah sejauh ini Anda mengamati bagaimana reaksi dari KKB sendiri apakah cukup membahayakan tidak dengan belan ini karena kan kalau kita lihat reaksinya kan muncul malah semakin tentu pasti melawan ya tapi ancamannya juga keras yang kita khawatirkan adalah kata-kata yang disampaikan bahwa kita juga mengincar suku tertentu kan itu yang disampaikan tuh suku tertentu saya tidak perlu mengisilah sukunya tapi dia mengincar suku tertentu gimana ini Mas Hiltuan ya inilah yang kita sebut dengan kalau dalam teori kita ini namanya psychological warfare perang urat syaraf kalau bahasa segerananya perang urat parafus teori perang urat syaraf itu selalu menggunakan media dan ya saya cukup rehatin ketika misalnya media-media di Indonesia bukan media Indonesia tapi media-media di Indonesia beberapa media itu menurut saya terlalu memberikan ruang terlalu memberikan ruang kepada jurubicara OPM saya tidak usah sebut medianya tetapi ada satu forum di mana jurubicara OPM dibuatkan panel khusus dengan perwakilan pemerintah Indonesia dan disitu-situ menjadi panggung dia untuk menyampaikan ide-idenya gitu loh ke masyarakat padahal ini kan bagian dari PUS tadi perang urat syaraf termasuk tadi yang sampaikan Mas Indra mengancam suku-suku lain di luar Papua kemudian mengancam perang revolusi terbuka mengancam serangan dan seterusnya tapi tidak diberikan tempat ini ya kalau kita memahami media ada undang-undang PER tapi jangan lupa dalam konteks terorisme undang-undang terorisme juga berlaku loh kita tidak pernah melihat misalnya apa mungkin misalnya media memfasilitasi Amanabur Rahman atau jurubicara ISIS untuk ngomong gitu kan enggak selama ini media selalu menganggap wah ISIS teroris ini kenapa kalau dengan OPM dia kasih panggung gitu loh malah jurubicaranya ditempatkan dalam satu forum yang setara dengan pemerintah Indonesia nah ini kan menurut saya ya ini bukannya klise tapi merah putih kita diuji jadi nanti akan kelihatan nih media mana yang mulai goyang-goyang gitu kan setuju dengan Papua Merdeka maka yang kemudian medianya dalam tahun terakhir merah putih pada satu titik nanti memang harus berpihak Mas Indra karena saya masih banyak melihat aktivisnya ragu-ragu nih wah nanti kalau aku memilih pemerintah dicap beginilah kalau apa namanya saya bukan ngomongkan dok ya tapi kalau kemudian itu gerakan itu dilakukan atas dasar kemanusiaan hak asasi manusia gitu Mas Indra Tuhan bagaimana itu menurut Mas Indra Tuhan oh saya setuju kalau berdasarkan hak asasi manusia kita harus membuka secara lebar keadilan itu kalau berdasarkan hak asasi manusia ada dua guru yang ditembak mati loh ada tukang ojek warga sipil ada gadis-gadis Papua yang katanya ditangkap kemudian dibawa ke hutan itu kan bagaimana yang melanggar kemanusiaan siapa gitu loh bahwa dalam konteks nanti penangkapan terhadap KKP saya setuju itu ditangkap hidup-hidup prinsip saya tidak hanya untuk KKP semua teroris adalah penegakan pidana hukum sehingga kemudian dibawa kepada pengadilan saya tidak pernah setuju misalnya ada penembakan teroris baik itu DAT atau ISIS saya tidak pernah setuju karena itu akan menambah permasalahan permasalahannya kan KKP di hutan ini mau gak diperingatkan kalau ditangkap hidup-hidup gitu loh misalnya dalam kontak tembak eh kamu mau saya tangkap dengan undang-undang 5 2018 kamu akan dibidang apa mungkin mereka kemudian oke pak saya keluar dari hutan kan enggak mereka melawan melawan dengan foto-foto sudah senjata-senjata berat juga ya kalau Mas Indra lihat di media sosial senjatanya itu kaki loh enggak cuma panah mereka enggak cuma panah mereka ini kayaknya tersuple juga dari luar pos-pos perbatasan PNG ini rawan kayaknya untuk masuk senjata berat nah bicara suple-suple ini kita mau agak sedikit mulai bicara soal akar masalahnya Mas Ridwan kalau Mas Ridwan juga memiliki kajian tentang itu sepertinya dari mana mereka ini mendapatkan senjata-senjata berat itu ya kalau beberapa waktu yang terakhir kan kalau kita sempat lihat ada anggota apa namanya TNI yang apa namanya di Cersi lalu kemudian ada dugaan mereka yang oknum-oknum ini ya oknum-oknum mantan anggota TNI dan lain sebagainya itu memasok senjata buat para KKB ini gitu loh Apakah itu memang dari mereka tapi kan terlalu kecil juga ya kalau kita lihat hanya dari oknum-oknum ini ya kajiannya secara akademik sedang kita siapkan secara utuh Pak Ridwan nanti kami akan sampaikan dulu secara penutup pada pemerintah kalau misalnya memang nanti bisa dibuka ke publik nanti saya infokan ke Makindra tapi sedang berjalan kajian itu dari mana mereka mendapatkan salah satu yang sedang muncul adalah jalur penyelundupan klasik nah ini menarik jalur penyelundupan klasik itu dari mana Filipina Selatan ternyata ternyata dari Filipina Selatan dia menggunakan kapal-kapal melayan menyeberang melalui jalur klasik ke arah Sulawesi Utara kemudian dari Sulawesi Utara dibawa ke Papua nah satu kelompok ini sudah tertangkap yang menggunakan jalur itu tapi baru satu sel yang tertangkap satu jaringan yang jaringan lain belum gitu yang ini yang dari Filipina Selatan ya kalau senjata-senjata Filipina Selatan ya lumayan karena mereka kan juga selain industri home industri mereka juga punya rampasan-rampasan dari tentara Manila tentara Filipina nah kemudian yang kedua dari pembelian ilegal di perbatasan lintas PNG Papua yang pos-pos perbatasannya akan banyak ya dan kemudian personel yang menjaga ini terbatas nah maka mereka masuk dari situ mereka masuk dari situ ada suple bahkan kita juga kendatan-senjata canggih dari luar termasuk dari Australia dari Amerika Serikat dari ya yang yang di luar lah ada negara lainnya yang terlibat ini bukan senjatanya sorry senjatanya senjatanya itu kita identifikasi senjata yang diproduksi atau diambil dari negara-negara besar Australia Amerika Serikat masuk melalui perbatasan PNG kita tidak menuduh PNG terlibat kita tidak menuduh Australia atau Amerika tetapi ada perlintasan penyelunduk yang masuk lewat situ gitu loh nah tetapi pendanaannya itu ya juga sedang diteliti ada dugaan bahwa memang didanai oleh kelompok-kelompok internasional termasuk di Kepulauan Fiji Panuatu itu menjadi basis pendanaan mereka gitu ya nah ini yang sedang dikaji serius oleh teman-teman artinya menjadi salah satu bahan juga karena nanti pendanaan itu kena juga mas dengan Undang-Undang V tahun 2018 siapapun ini loh siapapun siapapun yang memberikan dana kepada kelompok ini bisa ditindak dengan Undang-Undang V tahun 2018 artinya ini juga warning bagi kepala-kepala daerah tokoh-tokoh politik dan pemerintahan di Papua jangan mau kalau dimintain uang oleh kelompok KKB kalau dulu nggak bisa disidik mungkin wah ini daripada mereka ngerusuh di kabupaten gue daripada mereka ngerusuh ya aja deh lo mabuk nih gue kasih 500 juta misalnya misalnya mohon maaf nih misalnya nih kasih 500 juta tapi hati-hati dengan Undang-Undang V tahun 2018 sekarang memberikan seperti itu bisa kena termasuk pendanaan terorisme gitu loh nah ini kan menjadi kekhawatiran politik lokal saya kira karena politik lokal ini kan bagaimanapun juga berinteraksi mereka nah sekaligus kita juga bertanya kepada pemerintah lokal Papua pemerintahan provinsi bagaimana kalau misalnya anda menolak penyebutan KKB sebagai teroris bagaimana kajian anda kenapa di kabupaten-kabupaten yang anda pimpin sebagai gubernur ada tindakan seperti itu apa kajian lokalnya pemerintahan provinsi dan Naotsu sudah gede banget di Jakarta dialirkan kepada Papua berapa kali presiden pemerintah pusat mengambil oleh pembangunannya langsung dikelola oleh BUMN pusat sampai dulu ingat ya Mas Indra ya BUMN Istakakarya dibunuh diluga itu kan yang tragis loh pembangunan jalan ada 8 orang atau 9 orang pegawai BUMN Istakakarya dibunuh oleh KKB nah dengan kejadian seperti itu pemerintahan provinsi gimana kasihannya kalau kemudian narasinya mengedepankan HAM mengedepankan dialog ya setuju tapi selama ini dialognya HAMnya anda gak berhasil pemprov gitu kan kalau logika sederhana sebenarnya yang harus dipanggil pertama itu adalah pimpinan lokal yang dipanggil pertama oleh Jakarta oleh Pak Mahfud misalnya misalnya dalam kasi Kabupaten Puncak distrik Bioga dimana Kabinda meninggal distrik Ilaga dimana tukang ojek dan sekolah dibakar itu ada Kabupaten Puncak namanya kan ada Bupati disitu Mas Indra Bupati Puncak panggil dong ke Jakarta bikinkan konferensi di Menkopon Hukam panggil media-media besar metform dan kawan-kawan suruh ngomong problemnya apa disitu gitu loh jangan-jangan problemnya itu setara dengan problem perampokan biasa maksudnya begini jangan-jangan mereka minta duit gak dikasih terus marah gitu loh jangan kemudian kita beranggapan bahwa kelompok teroris Papua kelompok teroris di Papua itu semuanya ideologis tidak juga kalau kita lihat wawancara beberapa waktu lalu sebuah media dengan waktu itu Kapolda ya sekarang Kabah Intel Kam sekarang Bintang 3 Pak Kongjen Paulus Waterpau Pak Paulus pernah mengatakan 2-3 bulan yang lalu di sebuah media bahwa ini hanyalah anak-anak muda yang ingin duit cepat ini anak-anak muda kerapok ya sebenarnya betul ingin duit cepat dengan cara mengancam mengancam pimpinan lokal kalau lu gak kasih gua duit gua kacaukan wilayah kamu saya akan tembak orang sipil saya akan bakar sekolah lah jangan dong lah gimana kasih duit gitu loh nah karena kemudian cara-cara ini gampang kasih duit berhenti kasih duit berhenti maka muncul lah kelompok-kelompok ini begitu banyak ini yang disebut dengan Pak Paulus itu mengatakan pendekatannya harus pendekatan psikologis gitu pendekatannya harus menggunakan pendekatan psikologis pendekatan ketua suku pendekatan ketua pemuda gitu tetapi kan ini dulu sebelum kemudian levelnya sekarang dinaikkan menjadi teroris nah itu Mas Ridwan kalau memang akar masalahnya seperti itu kajian-kajian di bawahnya ya paling tidak yang ditemukan lapangan seperti itu kalau kemudian dilevelkan menjadi teroris seperti seolah-olah sudah terstruktur dan punya ideologi tertentu begitu ya Mas Ridwan atau pada separatisme gitu pemisahan diri kok jadi saya agak agak bingung juga itu nyambungnya padahal awalnya cuma mau ngerapok minta duit cepat kan gitu kan Mas Ridwan ya tadi saya bilang Mas Indra jadi sebelum penetapan tadi di awal sekali saya bilang sebelum penetapan sebagai teroris kan terjadi perdebatan internal saya termasuk dalam tanda petik akademisi yang menolak termasuk kubu penolak pelebelan teroris ada juga beberapa institusi yang juga menolak gak susah sebut lah gak enak itu internal tapi ada institusi-institusi yang sebenarnya dalam rapat-rapat itu belum setuju bahwa kalau KKB disebut sebagai teroris tetapi saya sampaikan tadi bahwa dalam Undang-Undang 5 tahun 2008 Presiden Menkopol Hukam dan BNPT mempunyai kewenangan untuk dalam tanda petik mempeto pokoknya ini teroris gak mau tahu kajiannya dibikin supaya jadi teroris misalnya kayak gitu misalnya kayak gitu ini misalnya ya dianggap seperti itu misalnya kayak gitu karena kemudian ini gak selesai-selesai mengganggu stabilitas rakyat Papua yang Pak Mabod sampaikan 98% gak setuju dengan KKB dan itu saya yakin valid ya kalau KKB misalnya juru bicara OPM-nya di berbagai media internasional mengatakan kita punya 2.500 tentara kemudian kodak-kodak itu kan ya propaganda saja mas propaganda saja mereka gak sepesar itu makanya kemudian diselesaikan secara penyap dengan tim Nanggala itu oke mas Ritman ini kan juga setelah itu ada reaksi dari pihak KKB yang sudah dilabeli teroris ini menyatakan bahwa kok dilabeli teroris begitu ini kemudian mengambil contoh membandingkan ya membandingkan dengan apa yang pernah terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu kalau di Aceh tidak dilabeli itu dan akhirnya diajak apa namanya ber apa namanya dimediasi lah intinya kemudian ya ada-ada-ada kesepakatan dan lain sebagainya kalau dilabeli teroris ini kan saya juga baca analisis dari Mas Ritman bahwa kalau labelnya teroris maka tidak terbuka lagi itu ruang untuk diskusi intinya kalau melakukan dia langsung tangkap begitu ya Mas Ritman ya betul Mas Ritman kalau dalam Undang-Undang V 2018 tidak ada negosiasi dengan teroris kita menganggap anti-tax teroris itu sebelum ditangkap ya sebelum ditangkap itu sebagai tindakan kriminal kejahatan yang harus dipindahkan dulu nanti setelah ditangkap ya setelah ditangkap maka ada proses yang disebut dengan deradikalisasi ya kan dulu sering kali kita diskusikan nih Nabi teroris ditangkap masuk penjara ayo nah sekarang gimana kalau Nabi KKB ya yang kami sebut istilahnya sekarang sedang kita bikin kajiannya juga D-separatisasi oke jadi nanti begitu ditangkap dipenjara diponis masukin penjara ada proses yang disebut dengan D-separatisasi artinya apa proses untuk mengubah mereka yang sebelumnya melawan sebelumnya tidak mau menjadikan Papua menjadi bagian dari Indonesia menjadi menerima bahwa Papua menjadi bagian dari Indonesia itu tersebut dengan D-separatisasi bukan diradikalisasi karena mereka kan bukan dalam kontes radikal ideologis bukan dalam kontes radikal ideologis nah tadi menyinggung Mas Indra tentang bagaimana dengan Aceh memang karakteristiknya berbeda secara psikologis latar belakang berbeda kemudian dari sisi jumlah yang dalam tanda petik menjadi ancaman skolasinya jauh berbeda Aceh jauh lebih merih lebih besar dan memang secara ideologis bisa dikatakan mendarah daging tapi itu kan sudah selesai alhamdulillah sudah selesai dengan solusi tersendiri sekarang nanti pada satu titik saya meyakini ini akan terjadi eskalasi Mas Indra eskalasinya akan memuncak bisa menjadi dua memuncak itu menjadi dua memuncak membaik artinya kemudian dari sisi KKB sendiri menganggap bahwa sudah tidak ada jalan keluar kecuali menyerah maka kemudian mereka menyerahkan diri dari hutan-hutan turun ke bawah yang kita sering sebut misalnya menjadi gerakan apa namanya reintegrasi nah gitu kan menyerahkan senjata mencium merah putih nah ini eskalasi membaik mereka kemudian turun gunung tapi juga eskalasi memburuk eskalasi memburuk adalah yang disebut dengan teroris mendalam kota jadi mereka kemudian melakukan serangan-serangan di dalam kota kalau sekarang kan dia di puncak ya pegunungan-pegunungan nah kalau eskalasinya memburuk mereka bisa menyerang di dalam kota menyerang kantor gubernur menyerang kantor polisi yang lebih bahaya kalau menyerang suku lari yang sebut mas-masi itu nah tapi dengan begitu ya itu resikonya konsekuensinya pelebelan teroris sudah kita ingatkan konsekuensinya akan membawa ini bisa kebaik bisa keburuk kalau keburuk maka Anda akan menghadapi dua gerilya sekaligus gerilya hutan gunung dan gerilya kota kota ya ya ini yang harus dihadapi oke baik mudah-mudahan apa yang diambil langkahnya oleh pemerintah ini nanti kita bisa lihat dalam 30 hari ya gambarannya mas-masi ituan ya ya itu hanya sebagai gambaran awal supaya kemudian kita juga cukup objektif karena masih berjalan prosesnya tapi setidaknya kita tunggulah prosesnya kan masih berjalan perpresnya barangkali setelah medkom menayangkan ini keluar perpres kan tidak juga karena tinggal satu institusi ya yang belum tanda tangannya ya oke oh belum parah oke baik mas Ridwan semoga langkah ini diambil ini memang lebih baik untuk Papua ya KKB diberantas tidak ada lagi itu kalaupun ada itu mereka reintegrasi bergabung lagi dengan merah putih tapi juga apa yang dilakukan oleh TNI Polri di sana tidak kemudian jadi salah sasaran seperti yang dikhawatirkan oleh jumlah pihak oke mas Ridwan terima kasih atas analisisnya dan meluruskan dudukan masalah yang sebenarnya sehingga masyarakat termasuk seperti kami ini bisa mengetahui oh ternyata persoalannya ini tidak terlarut dalam viralitas 400 pasukan setan yang sengaja dikirim seolah-olah seperti akan ada perang besar begitu ya yang ada di Papua terima kasih sekali lagi semoga selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik itulah diskusi Newsmaker medcom.id untuk akhir pekan kali ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih Anda terus menyaksikan Newsmaker di setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai jumpa Sampai jumpa